Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah Kali ini kita akan coba meneruskan pembahasan Mengenai buku Khalil Anwar Yang berkenaan dengan lelah berbuah falah Kali ini kita akan coba membahas Sebuah tema tirulah sabarnya Allah Aku akan sabar hingga kesabaran tak mampu menahan kesabaranku Aku akan bersabar hingga Allah memperkenankan urusanku Aku akan bersabar hingga kesabaran tahu bahwa Aku bersabar atas sesuatu lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri Imam Syafi'i Sabar bukan sebatas tuntutan bagi Anda Agar bisa meraih apa yang dicita-citakan Allah sendiri maha bersabar terhadap hamba-hambanya Dan Anda pada hakikatnya tidak bisa bersabar tanpa pertolongan Allah Anda tidak bisa bersabar tanpa Allah Suntikan kesabaran ke dalam hati Anda Oleh karena itu ketika Anda sabar Jangan pernah mengakui Bisa sabar karena kekuatan sendiri Seolah-olah terpisah Dari kuasa dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sabar itu sifat Allah Apabila Anda bisa bersikap sabar dalam menjelajahi hidup penuh tantangan ini Maka bersyukurlah karena Allah selalu meniupkan, menyemai, serta merawat sabar dalam hati Anda Kenalilah, Allah lebih dekat Anda akan terkagum-kagum dengan kualitas kesabaran Allah Bayangkan, dunia ini tidak pernah sepi dari reman yang hatinya dipenuhi Lihat buruk, aktivitas buruk, dan sikap yang buruk Mereka tebar kejahatan di mana-mana Melukai mencolimi orang lain tanpa hati Allah memberikan nikmatnya dengan penuh kelembutan Tetapi balasan yang dia terima dari hambanya adalah maksiat yang terus mengalir Dan Allah bersabar dengan perilaku hambanya itu Imam Malgo Jali mengabarkan Bentuk kesabaran Bentuk kesabaran Allah Dia tak segera menurunkan siksa ketika orang melakukan maksiat Masih menunggu siapa tahu Kelak Kelak Dia masih mau bertobat kepadanya Anda mungkin melihat Ada orang yang hari-harinya berhias amal jahat Tetapi Allah tak kunjung turunkan azab Allah tak segera tewaskan orang itu Namun Allah biarkan dia terus menjalani perbuatan maksiat itu Bahkan Allah dengan belas kasihnya Yang melimpah Alih-alih melontari azab Malah memberi hidayah Kesadaran Dan bahkan Dia ditarik Dalam kedekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Tak sedikit pendosa berat Karena tobat kemudian Allah angkat sebagai kekasihnya Bagaimana tukang sihir Fir'aun sewaktu sudah luruh dihadapan Nabi Musa alaihissalam Sembari meyakini Tuhannya Nabi Musa Lalu mereka sujud berserah diri kepada Allah Serta tak hirau Dengan ancaman Fir'aun sama sekali Mereka pun diangkat sebagai wali Allah Bayangkan saat Nabi Ibrahim Mengeluhkan keadaan Umat yang semakin kacau Dan berlumur maksiat Beliau ingin Allah segera menurunkan azab kepada mereka Namun Allah tak segera menurunkan azab Mengapa? Karena cinta Allah pada hambanya Menlebih cinta orang tua kepada anaknya Nah ini kata-kata sangat luar biasa Pesan moral yang sumber Dalam sekali Karena cinta Allah pada hambanya Menlebih cinta orang tua kepada anaknya Jadi kalau misalkan Sesuatu yang diambil dari kita Boleh jadikan Allah yang disayang pada kita Ada barang yang hilang dari kita Ada sesuatu hal yang berharga yang hilang dari kita Itu akan Allah ganti Dengan sesuatu hal yang mulia Namun tidak detik itu juga Namun tidak dengan barang yang sama Dengan keadaan yang berbeda Yang lebih baik Yang lebih menyelamatkan Seperti itulah manusia Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada sang penciptanya Untuk mengukur cinta Allah yang sangat besar Pada hambanya Nabi Ibrahim Diberi cobaan oleh Allah Untuk penyembeli anaknya Nabi Ismail alaihissalam Besarnya cinta Nabi Ibrahim Pada detik-detik penyembelihan Nabi Ismail Sangat telah terasa Besar sekali Namun beliau sadar Sebesar apapun cinta pada mahluk Takkan pernah bisa Menggantikan cinta kepada Allah di hatinya Allah sangat sabar dan hambanya Sesabar ibu yang menghadapi Balitanya yang rewel Sabar sekali Meski orang telah berbuat dosa Yang menggunung Allah tak kunjung Memberi azab dan siksa Bahkan Allah sediakan ampunan Jika dia langsung Minta ampun dan bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada banyak ulama yang mengatakan Ampunan Allah lebih jauh lebih luas Ini di dalam Al-Qurannya juga sudah tertera Banyak ulama-ulama menyampaikan hal ini Karena ini penting Sangat kerujian bahasanya Dosa kita Seberat gunung Ampunan Allah Jauh Jauh lebih besar Daripada itu Jauh lebih luas Daripada samudera Jauh lebih luas Daripada langit dan bumi Bayangkan Allah Memberi kehidupan Memberi rezeki Memberi jodoh Memberi kekayaan Tetapi dari hari ke hari Manusia Tenggelam dalam kelelayan Bahkan sering berbuat durhaka Allah masih sabar Bayangkan Kalau Anda Punya karyawan Yang telah ditanggung Segala kebutuhan hidupnya Lantas dia Sering melanggar Menyalahi perintah Dan semacamnya Apa yang akan Anda lakukan Tentu saja Anda akan Mendepaknya Sesekali Memperingatinya Dengan sulatan Teguran Bahasanya Begitu bersingkat Kartu kuning Ataupun kartu merah Ya dari perusahaan Yang Anda Kembangkan tersebut Anda akan Memandang orang ini Hanya menjadi Sandungan roda Perusahaan Allah tak pernah Berhenti Mengalirkan Nikmatnya Kepada kita Kita masih Sering abai Dengan perintahnya Sering melanggar Larangannya Sering berbuat keji Di hadapannya Tetapi Allah Tak pernah berhenti Memberi rezeki Kepada kita Itulah Kesabaran Allah Yang sesungguhnya Mungkin kiranya Itu Pada Kali ini Yang bisa Saya sampaikan Sampai jumpa Di lain kesempatan Sampai jumpa